Halo teman-teman, welcome to drum talks dan topik kali ini adalah seluruh alur cerita Operation Javier Nah untuk drum talks kali ini kita akan masuk dulu ya ke pembahasan tentang ceritanya Operation Javier Yang dimana memang cerita ini itu diceritakan dalam sebuah game Resident Evil yang berjudul Resident Evil The Dark Side Chronicles Sebenernya The Dark Side Chronicles ini juga menceritakan ulang cerita dari Resident Evil 2 dan Resident Evil Code Veronica Tapi main storynya ini tetap yang Operation Javier Jadi ini cukup seru juga ternyata waktu aku lihat-lihat informasinya ini bener-bener menarik banget ceritanya Nah The Dark Side Chronicles ini adalah sebuah game real shooter jadi gak kayak game-game Resident Evil yang lain Mungkin kalian udah familiar lah dengan Dark Side Chronicles yang mainnya itu kayak arcade shooter Tapi ini dirilisnya cuma untuk 2 platform yaitu Wii dan PS3 Untuk Wii dia rilisnya pada tanggal 17 November tahun 2009 Kalau untuk platform PS3 dia rilisnya tanggal 18 Juli tahun 2012 Nah yang PS3 ini Capcom ini langsung rilis bareng sama Umbrella Chronicles pada tanggal 18 Juli 2012 Sedangkan untuk yang Wii Umbrella Chroniclesnya kan pada tahun 2007 Jadi memang hitungannya Dark Side Chronicles ini lebih baru dari Umbrella Chronicles Nah memang karena itu akhirnya game ini itu memiliki sistem storytelling yang berbeda dengan Umbrella Chronicles Dimana di Dark Side Chronicles ini Operation Javier menjadi plot utama Yang diikuti dengan flashback story dari R.A.2 dan R.A. Code Veronica Dan storytelling untuk R.A.2 dan Code Veronica ini juga bener-bener dari awal sampai akhir Tidak seperti kalau kalian memainkan Umbrella Chronicles yang bener-bener dipotong-potong Sampai ceritanya ini menjadi sangat pendek Bahkan waktu aku memainkan di Umbrella Chronicles yang R.A.3 Itu bener-bener dipotong sampai ceritanya bahkan berubah gitu Berubah sedikit Ya lumayan banyak sih berubahnya Nah di IG kami juga ada yang komen ya Yaitu why are you to the series TH yang mengatakan bahwa memang lebih baik Membahas tentang Operation Javier dulu Jadi pas memang waktu itu kemarin ini Kami ini baru menyelesaikan game yang namanya Dark Side Chronicles Jadi terima kasih banyak ya Karena sudah request lah Aku anggap request ya untuk membahasan Operation Javier ini Terima kasih banyak Nah oke langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan seluruh alur cerita dari Operation Javier Nah cerita dimulai dengan intro yang menyebutkan bahwa Sudah tidak ada aktivitas Umbrella sejak kejadian di Raccoon City Yang dimana memang kejadian ini diceritakan kembali lagi di Resident Evil ketiga Yaitu Raccoon City yang sudah hancur lebur Nah setelah itu memang katanya tidak ada lagi aktivitas dari Umbrella yang macam-macam dengan BOW-nya Tapi berdasarkan informasi yang pemerintah US dapatkan Katanya ada salah satu peneliti Umbrella Yang mengkontak seseorang bernama Javier Hildago di sebuah wilayah kecil di Amerika Selatan Setelah itu Javier atau Javier ini adalah seorang mantan penguasa nakoba Dengan beberapa hubungan politik juga Jadi dia adalah tokoh politik gitu Tiba-tiba tidak terdengar lagi setelah memang ada kabar bahwa satu orang mengkontak dia Jadi Javier ini kayak semacam menghilang dari dunia ini Dari Amerika Serikat Jadi udah gak terdengar sama sekali Gak tau kemana dia Nah pada tahun 2002 Leon ini dikirim ke wilayah kecil tersebut Yaitu Amerika Selatan tadi Dengan seorang partner yang bernama Jack Krauser Mungkin beberapa dari kalian tau Jack Krauser ini dari Resident Evil 4 Yang menjadi musuhnya si Leon kan Nah tentunya disana misi mereka ini adalah untuk melakukan investigasi Terhadap apa yang dilakukan oleh Javier Hildago ini Karena memang tiba-tiba menghilang setelah dikontak sama peneliti dari Umbrella gitu Misi ini adalah misi pertama Leon bersama dengan Krauser Dan Krauser ini orang yang tidak terlalu percaya ya Dengan keberadaannya BOW atau By Organic Weapon Dan dia memang hanya menganggap kalau BOW ini sama dengan Cryptid Nah Cryptid ini adalah kayak semacam makhluk hidup yang biasanya Kalau kalian lihat ada makhluk hidup yang aneh yang menyeramkan Tapi kan keberadaannya juga gak bisa dipastikan kalau itu benar-benar ada atau enggak Nah itu yang disebut dengan Cryptid gitu Nah Krauser ini mengatakan bahwa pemandu mereka itu akan ada di sebuah desa di depan sana Mereka kan kayak ada di hutan ya dan mereka sedang menuju ke desa tersebut untuk mencari pemandu Yang katanya bakal membawa mereka ke tempat dimana Javier ini bersembunyi Nah sesampainya di desa tersebut mereka menemukan selebaran Atau lembar-lembaran gitu yang tertempel di kayu dinding Nah disana itu semua lembaran tersebut berisi foto-foto perempuan yang ternyata memang sudah hilang dari desa tersebut Disana juga ada sebuah suara ya sepertinya dari radio Yang mengatakan bahwa memang kasus menghilangnya orang di desa ini semakin lama ini semakin banyak Dan orang yang berwenang di lingkup tersebut itu memperingati para orang tua untuk lebih waspada lagi Karena memang sepertinya ada predator yang menculik perempuan-perempuan ini dan akhirnya gak tau diapain gitu Bahkan waktu memang Krauser sama Leon ini masuk ke dalam desa tersebut Desa tersebut ini benar-benar sepi banget Dan ini yang membuat akhirnya Leon ini berpikir bahwa bukan hanya perempuan saja yang menghilang Bahkan semua penduduk disana juga udah gak ada Jadi benar-benar desa ini hening banget dan hilang dan gak ada penghuni sama sekali gitu Krauser juga merasa kalau desa ini seakan-akan seperti medan perang ya Seperti battlefield gitu Karena benar-benar sepi dan bahkan kayak kematian gitu katanya Saat mereka melihat-melihat tiba-tiba ada satu orang yang berjalan dengan pelan menuju ke arah mereka gitu Kayak jalan pincang-pincang Dan Krauser yang langsung melihatnya Langsung dia bertanya dong ke orang itu Apa yang terjadi dengan desa ini Kenapa desa ini gak ada orang-orang sama sekali Karena memang Krauser ini gak percaya dengan keberadaannya BOW Termasuk zombie kan Nah tapi Leon langsung menyadari lah Kalau itu adalah zombie Karena dia memang sudah memiliki pengalaman ya Di area 2 dan yang sebelum-sebelumnya Kalau memang dia sudah bertemu dengan BOW milik Umbrella ini sendiri Jadi tentunya dia langsung memperingati Krauser dan menembak zombie ini sampai mati Dari sini Krauser baru tahu kalau ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh virus miliknya Umbrella Ternyata virus miliknya Umbrella bisa sekejam ini bisa membuat orang menjadi zombie Dia baru tahu disana Dan disana mereka juga akhirnya dikepung ya sama banyak zombie Tapi mereka tetap fokus ketujuannya yaitu mencari pemandu yang akan membawa mereka ke tempat persembunyiannya Javier Nah di tengah perjalanan mereka menuju ke pemandu mereka Mereka ini menemukan zombie dengan tato ular Yang tato ularnya itu bisa kalian lihat di bagian dada zombie tersebut Krauser ini langsung menyadari hal itu dan mengatakan kalau mereka adalah orang-orang Javier Jadi memang diceritakan kalau Javier ini punya pasukan yang dimana pasukan ini ditatoui sacred snake katanya Jadi tato ularnya juga bisa dilihat di dadanya para zombie-zombie ini Ini adalah pasukannya Javier katanya Nah disana mereka sudah mulai bertanya-tanya tentang apa yang Javier lakukan dengan virus ini Setelah mereka membereskan beberapa zombie yang ada di desa tersebut Mereka mendengar suara seseorang yang kesakitan dari sebuah rumah kecil disana Akhirnya mereka tentunya langsung memasuki rumah tersebut Dan ternyata mereka menemukan satu orang yang sudah terluka parah Yang ternyata adalah pemandu mereka Disana Krauser langsung bergegas menanyakan tentang apa yang terjadi dengan orang tersebut Orang itu berbicara tentang seorang perempuan yang tentunya Leon dan Krauser tidak tahu ya siapa perempuan tersebut Langsung orang ini melanjutkan lagi dengan perkataan yang mengatakan bahwa Perempuan ini membawa sosok jahat atau setan ke desa ini Dan perempuan ini berhasil kabur dari mansion milik Javier Dia bilangnya kayak gitu Orang ini yang pemandu ini waktu mengetahui hal tersebut Dia langsung menolong perempuan tersebut Setelah itu pembicaraannya kayak terputus gitu Karena memang dia sudah sekarat banget ya Sepertinya sih dia mau bilang kalau ada sesosok yang dibawa sama perempuan ini Yang akhirnya menyerang orang tersebut Sampai akhirnya orang ini yang pemandu itu terluka parah gitu Padahal sudah ditolong perempuan tersebut Nah saat Krauser bertanya dimana perempuan tersebut Orang ini atau pemandu ini sudah tidak kuat lagi Dan akhirnya dia mati Akhirnya tentunya mereka mencari perempuan yang dibilang tadi Supaya bisa membantu mereka mencapai mansion milik Javier Karena pemandu jalan mereka sudah mati ya Dan tadi pemandunya juga sempat bilang Kalau perempuan ini sempat berhasil keluar dari mansionnya Javier Berarti kan dia tahu dimana mansion Javier tersebut Nah disana mereka memiliki rencana langsung menuju ke sebuah gereja di desa sana Karena menurut Leon seharusnya ada perahu disana Yang tentunya bisa mereka pakai Untuk pergi ke mansionnya milik Javier Saat mereka baru saja ingin meninggalkan rumah tersebut Rumah kecil itu Ada suara dari belakang Dan setelah mereka melihat ke belakang Orang yang mati tadi yang pemandu ini Ternyata dibawa oleh sesosok monster ke dalam air Dan bahkan mereka masih melihat buntut monster tersebut masuk ke dalam air Jadi mereka tahu kalau di dalam air ini ada sebuah monster gitu Singkat cerita mereka akhirnya sampai di gereja tersebut Saat mereka memasuki gereja ini Mereka melihat seorang perempuan Yang sedang bernyanyi dengan nyanyi-nyanyi itu indah banget Bagus banget gitu Nah sepertinya memang perempuan ini yang dibicarakan sama pemandu tadi Tentunya ini membuat Leon sangat terpesona ya Sampai-sampai dia gak sadar kalau ada monster di sebelah perempuan ini Leon itu banyak banget ya Ada Ida, Clear, Lalu ada perempuan ini Ada yang lain lagi banyak Crosser ini langsung memberitahu Leon Kalau ada monster di sebelah perempuan ini Tentunya ini membuat Leon langsung mengarahkan senjata ke arah monster tersebut Supaya untuk melindungi perempuan ini Soalnya tahu-tahu kalau monster ini menyerang perempuan ini kan gak lucu gitu Padahal mereka perlu perempuan ini Tapi tiba-tiba waktu diarahkan gitu Perempuan ini berhenti menyanyi dan terjatuh Kayak tidak sederakan diri Nah monster yang ada di dalam air tadi Langsung mengetahui keberadaan Leon dan Crosser Dan dia tentunya langsung mulai menyerang mereka berdua Singkat cerita mereka berdua ini berhasil mengalahkan monster tersebut di luar gereja tadi Tapi monster itu langsung kabur ke dalam air Setelah itu mereka berdua ini langsung bergegas masuk ke dalam gereja tersebut Untuk mengecek kondisi perempuan tadi Nah disana karena memang Crosser melihat berbagai pengalaman yang baru ya Ternyata ada BOW yang asli gitu Ternyata Leon gak karang-karang tentang ceritanya di masa lalu yang tentang BOW itu Akhirnya Crosser penasaran dengan cerita yang Leon punya Akhirnya dia menanyailah apa saja yang sudah pernah Leon alami selama di Raccoon City gitu Nah akhirnya chapter ini berakhir Di chapter selanjutnya game Darkside Chronicles ini Bakal langsung menceritakan kembali kejadian di Resident Evil 2 dengan sangat-sangat lengkap ya Dimana disana Leon berjuang bersama Claire Jadi kalau kalian ingin melihat atau mengetahui seluruh cerita Resident Evil 2 Sudah dibahas di drum talk sebelumnya Atau di comment section kalau kalian mau ngecek Nah setelah kejadian di area 2 ini sudah selesai diceritakan Game berlanjut ke cerita utama lagi yaitu Operation Javier Diceritakan bahwa mereka ini berhasil mencari jalan menuju mansionnya milik Javier Hildago Dengan sebuah perahu tanpa bantuan perempuan tersebut ya Karena memang perempuan ini masih dalam keadaan tidak sadarkan diri Bahkan saat mereka pindahkan perempuan tersebut ke perahu ini Nah saat perempuan ini sudah sadar Leon dan Crosser ini berusaha untuk menyakinkan perempuan ini Bahwa mereka tidak akan menyakiti si perempuan ini Karena memang waktu perempuan ini sadar dia ini langsung kaget gitu Bahkan Leon ini juga memberikan perhatian yang lebih halus ya daripada Crosser tentunya Karena memang Crosser ini orangnya lebih keras Dan dia kayak gak peduli sama perempuan tersebut gitu Sedangkan Leon ini orangnya lebih peduli gitu Nah perempuan ini menanyakan tentang apa yang terjadi dengan semua orang di desa tersebut Crosser langsung mengatakan yang sebenarnya Bahwa semua orang di desa tersebut sudah mati Nah dari sini kita tahu ya kalau perempuan ini tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di desanya Padahal penduduk-penduduknya bilang atau tadi pemandunya bilang Kalau perempuan ini yang membawa sesuatu jahat tersebut Yang kira membunuh semua desa ini Semua penduduk di desa tersebut gitu Nah disana Leon juga memberitahu bahwa mereka ini sebenarnya sedang dalam sebuah misi Untuk mencari Javier dan berharap kalau perempuan ini bisa membawa mereka ke Amparo Perempuan ini akhirnya setuju dengan menganggukkan kepalanya sedikit gitu Sebenarnya kelihatannya agak ragu gitu dia Akhirnya di skip mereka ini sudah sampai di depan mansionnya Javier Atau sudah dekat lah dengan mansionnya Javier Yang memang tempat perempuan ini kabur dulunya katanya perempuan tersebut Saat mereka sampai di dalam mansion tersebut Mereka baru tahu kalau nama perempuan tersebut adalah Manuela Setelah ditanya namanya baru dijawab Ternyata nama perempuan ini adalah Manuela Manuela juga sempat bertanya kepada Leon Kenapa sangat ingin mencari yang namanya Javier Leon ya menjawab dengan santai aja dengan simple Kalau memang Javier ini adalah orang yang jahat Dan kejahatannya ini bisa dilihat dari monster-monster yang ada di bangunannya Yang sebelumnya tentunya sudah mereka lewati ya Ada beberapa zombie-zombie atau monster-monster Yang harus mereka kalahkan dulu Sebelum mencapai ke Javier Setelah dijawab Manuela ini terlihat agak aneh Karena memang dia kayak Ya cuma setuju sama pernyataannya Leon Dan dia diam melihat ke bawah selama beberapa detik gitu Kayak memikirkan sesuatu Mereka melanjutkan lagi ke perjalanan mereka Dengan dipandu oleh Manuela tentunya Karena memang Manuela sudah mengenal bangunan tersebut Di tengah perjalanan mereka Manuela ini beberapa kali bisa dibilang Bertingkah agak aneh Yaitu yang pertama Manuela ini sempat ingin bertanya sesuatu tentang Javier Tapi akhirnya tidak jadi Tidak jadi ditanya Sampai Croser ini sempat bingung ya Kenapa dia waktu tengah-tengah bertanya Tiba-tiba dia diem aja gitu Nah yang kedua Manuela ini juga sempat Yang namanya dikejar oleh zombie Yang menyebabkan tentunya dia lari ke dalam sebuah ruangan Yaitu ruangannya ini adalah machine room Tapi waktu Leon sama Croser ini masuk ke dalam ruangan machine room tersebut Mereka ini tidak menemukan siapa-siapa Waktu Leon memanggil Manuela Manuela ini datang dengan santai sambil bernyanyi Dan memegang tangan kanannya yang memang sedang diperban Saat ditanya oleh Croser kenapa malah bernyanyi Manuela ini akhirnya menjelaskan ya bahwa Memang waktu dia ini masih kecil Ibunya itu sering menyanyikan lagu tersebut untuknya Karena dia ini memang takut gelap Jadi waktu malam-malam kalau dia takut Ibunya pasti datang ke dia dan menyanyikan lagu tersebut Itulah kenapa Ini alasan kenapa dia bernyanyi lagu ini tersebut gitu Untuk tentunya supaya dirinya gak takut lagi Nah Saat mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka Tiba-tiba di machine room tersebut Itu ada suatu suara yang memanggil nama Manuela gitu Melalui pengeras suara yang ada disana Leon ini mengenal suara itu Dan mengatakan bahwa itu adalah suara dari Javier Disana Javier langsung menyuruh Manuela untuk kembali pulang katanya gitu Nah Manuela dengan refleks langsung mengatakan Yang berarti Javier ini adalah ayah dari Manuela Dari sini mereka berdua yaitu Leon dan Croser kaget Karena memang mengetahui kalau ternyata Javier ini memiliki seorang anak Mereka bener-bener tidak tahu Kalau ternyata memang Javier ini punya anak gitu Nah disana Manuela langsung lari meninggalkan mereka berdua Kalau kalian bingung kenapa Leon dan Croser ini mengenal Javier Sebenarnya mereka ini bukan mengenal Javier ya Cuman tahu Javier ini kayak gimana dan suaranya kayak gimana Karena memang di intro game ini udah diceritakan Kalau Javier ini dulunya adalah seorang tokoh politik Yang tentunya berarti Leon sama Croser ini kenal lah Atau setidaknya tahu lah sama targetnya mereka yaitu Javier Hildago Itulah kenapa akhirnya mereka berdua bisa mengenal suaranya si Javier Hildago tadi Lanjut lagi tentunya mereka berdua ini langsung mengejar Manuela ya Tapi dihalang oleh para zombie-zombie yang ada disana Setelah mereka menghabisi para zombie-zombie tersebut Mereka langsung memasuki sebuah pintu yang ada di machine room tersebut Nah waktu mereka memasuki sebuah pintu yang besar itu Ternyata disana Manuela cuman berdiri diam sambil melihat ke arah atas gitu Yang dia lihat ternyata di reveal adalah Javier ayahnya Akhirnya si Leon sama Croser ini bertemu dengan Javier Disana Javier ini mengatakan bahwa memang segalanya yang dilakukan itu adalah untuk kebaikannya Manuela Dengan tentunya nada yang sedikit kecewa ya Karena memang Manuela ini dulunya waktu dilakukan treatment ini Dia kabur dari tempat tersebut Nah dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Manuela ini hanya perlu untuk mengikuti arahan darinya selama 15 tahun lamanya Dan itu akan mencegah perubahan di tubuh Manuela Setelah itu dia ini mengatakan bahwa memang ada satu orang yang memberikan si Javier ini sebuah Veronica Virus Dan orang tersebut mengatakan kalau virus ini akan bekerja Dia cuman bilang akan bekerja Jadi dia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan akan bekerja gitu ya Tentunya hal ini membuat Leon ini langsung terkejut ya Karena memang dia tahu tentang kejadian yang terjadi dengan Claire di Resident Evil Code Veronica Yang berhubungan lagi dengan Virus Veronica Kayaknya memang waktu di Code Veronica kelihatannya kayak sudah hancur semua Kayak Veronica ini sudah tidak ada Tapi kenapa kok disini masih ada Jadi Leonnya kaget banget Nah orang yang disebut oleh Javier Yang memberikan atau menjual Virus Veronica ini Untuk beberapa dari kalian mungkin sudah tahu siapa kemungkinannya Tapi untuk yang belum tahu Kemungkinannya adalah si Albert Wesker Karena memang kalau kalian sudah mengikuti atau memainkanlah seluruh alur ceritanya Resident Evil Code Veronica Di sana kan diceritakan kalau Wesker ini berhasil mengambil Steve Yang memang sudah terinfeksi oleh Virus Veronica Dan kemudian di sana itu diceritakan kalau Albert Wesker ini menginjek atau mengambil Mengekstrak virus tersebut dari tubuhnya Steve dan untuk dijual gitu Sepertinya memang penjualannya itu berlanjut ke Amerika Selatan yang berakhir ke Javier ini sendiri Javier ini membeli Virus tersebut untuk anaknya gitu Nah lanjut lagi tiba-tiba ada satu orang yang menahan Manuela dari belakang Di sana Javier juga mengklaim kalau hanya dia yang bisa menyelamatkan Manuela Bukan Leon dan Krauser Tiba-tiba ada aliran air yang sangat deras dan sepertinya memang ini adalah aliran air yang sudah disat sama si Javier Dan aliran air yang sangat deras ini menuju ke arah Leon dan Krauser Yang tentunya membuat mereka berdua ini terserat arus tersebut dan hilang Manuela yang menyadari hal itu langsung melepaskan dirinya dan ikut lompat masuk ke dalam air deras itu juga Tentunya ini membuat Javier ini sangat kaget ya kenapa anaknya juga ikut-ikutan masuk Padahal itu trapnya cuma untuk si Leon dan Krauser Di sana memang ditunjukkan ya kalau memang Manuela ini benar-benar menyukai Leon Atau sudah memiliki ketertarikan khusus dengan Leon Sebenarnya dari sebelum-sebelumnya sudah ada yang mulai diceritakan sedikit-sedikit Kalau ada adegan yang dimana memang Manuela ini kelihatan tertarik banget dengan Leon gitu Mungkin gak gerak karternya Leon yang juga halus banget gitu sama perempuan Tidak seperti Krauser Nah setelah itu chapter ini dilanjutkan dengan cerita Code Veronica Yang ada beberapa bagian yang sedikit diubah tapi tetap menarik Dan bahkan ada beberapa yang lebih menarik gitu Nah chapter Operation Javier ini dilanjutkan setelah Code Veronica ini selesai Dengan pemikiran Leon yang sudah yakin bahwa memang Manuela ini sudah terinfeksi oleh virus Veronica Yang tentunya bisa menyebar kemana-mana Tapi dia masih bingung kenapa Javier ini menginfek anaknya sendiri dengan virus yang sangat berbahaya Dan bagaimana caranya membuat Manuela ini tetap dalam bentuk manusia Tidak seperti Steve yang setelah diinjek dengan virus tersebut Dia langsung menjadi monster yang sangat mengerikan tersebut Nah disana juga diceritakan kalau Leon ini tidak disadarkan diri ya karena arus diras tadi Yang langsung menyerang dia dengan Krauser Tentunya disana langsung dibangunkan oleh Krauser Disana itu kalau kalian lihat tinggal mereka berdua Jadi tidak ada Manuela Meskipun Manuela ini ikut melompat ke dalam air Tapi ternyata memang terpisah dengan Manuela gitu Tentunya mereka langsung meneruskan perjalanan mereka untuk mencari si Javier ini Disana mereka berjalan ya menggunakan insting mereka Karena memang mereka berdua tidak tahu mereka ini dimana Jadi mereka menggunakan insting-insting mereka Mereka harus kemana untuk kembali menemui si Javier ini Singkat cerita akhirnya mereka menemukan tempat yang sudah pernah mereka tempuh tadi Yaitu di machine room lagi Mereka masuk ke dalam machine room tersebut Tapi di dalam machine room tersebut yang tadi aku bilang ada pintu besarnya Itu sudah terkunci karena memang sepertinya pintu ini adalah pintu yang auto lock ya Karena memang ada air yang cukup deras kan di sisi lain dari pintu tersebut Itulah kenapa akhirnya pintu ini langsung dikunci gitu Daripada airnya masuk kemana-mana Tentunya satu-satunya cara untuk membuka pintu tersebut adalah dengan menghentikan air tersebut Supaya setelah air tersebut sudah surut pintu ini bisa buka Nah tiba-tiba Manuela ini datang dari arah belakang gitu Dari arah lain dan memanggil si Leon Disana terlihat sekali ya kalau memang Manuela ini tertarik dengan Leon Karena dari yang dia katakan Dari semua percakapan yang dia katakan kayak 2 atau 3 kali omongan Dia ini intinya cuma lega kalau Leon ini masih hidup Jadi dia kayak ngulang-ngulang terus kalimat tersebut gitu Bahkan dia juga sudah menyalahkan airnya atas apa yang terjadi Saat Leon menanyakan apakah Javier melakukan sesuatu terhadap si Manuela ini Sebelum Manuela ini menjawab tiba-tiba ada pintu yang menahan air tersebut Yang besar itu mulai tidak kuat Jadi airnya ini makin kuat dan kalau tidak segera ditangani Airnya tersebut tentunya bakal merusak pintu ini Dan mereka tidak selamat lagi Untungnya Manuela ini langsung melihat ada sebuah valve atau katup ya Dan langsung menuju ke sana tanpa berpikir panjang Tentunya ini langsung membuat Leon kaget Dan langsung melindungi Manuela dari zombie-zombie yang tiba-tiba menyerang dia Nah katup ini itu berfungsi untuk menyurutkan air yang ada di sisi lain pintu tersebut Jadi mereka langsung mau memutar katup tersebut Nah di tengah proses Manuela ini memutar katup tersebut Terdengar lagi suara Javier yang mengatakan bahwa Manuela sudah ketemu Jadi mereka sudah tahu ya dimana Manuela Dan si Javier ini menyuruh pasukannya untuk merebut kembali Manuela sebelum terlambat Nah tiba-tiba ada sesuatu yang berusaha mendobrak pintu keluar dari machine room tersebut Pintu yang kecil itu Jadi berusaha didobrak sama pasukannya si Javier Nah disana mereka menunggu sampai pintu yang auto lock tersebut yang besar ini terbuka Karena memang sudah diputer katupnya Seharusnya setelah airnya surut pintunya langsung terbuka gitu Nah setelah pintu ini terbuka mereka ini langsung keluar dari sana Mereka tentunya dikejar ya sama pasukannya si Javier Yang merupakan sebuah monster yang cukup besar Dengan khas kode Veronica ya Yaitu tangannya yang berada di bagian-bagian pundak Itu kalau kalian main di rest level kode Veronica banyak banget monster-monster yang kayak gitu Jadi tangannya di pundak-pundak keluar-keluar kayak gitu Nah singkat cerita mereka ini berhasil menuju ke atap dari bangunan tersebut Dengan pemandangan yang bisa dibilang cukup indah lah di luar sana Karena memang selama ini kita mainnya di dalam terus jadi gelap banget Nah akhirnya kita keluar dengan wow ternyata suasananya yang cerah dan indah banget gitu Nah setelah menghabisi beberapa pasukan miliknya Javier Leon ini bertanyalah kepada Manuela mengenai alasan Javier menginfekt virus tersebut Virus Veronica ini yang berbahaya terhadap Manuela Dan apa yang dimaksud Javier dengan sebelum terlambat tadi Kan tadi memang Javier ini sempat mengatakan ya Kalau merebut Manuela ini sebelum terlambat Nah apa yang dimaksud dengan sebelum terlambat ini Akhirnya Manuela ini memutuskanlah untuk memberitahu segalanya kepada Leon Dan dia mengatakan bahwa seharusnya dia tidak berada di sana Sambil melepas perban yang menutup tangan kanannya Tentunya setelah melihat tangan kanannya yang seperti itu Ini membuat Leon langsung menyadari kalau ini adalah akibat dari virus Veronica tersebut Manuela menjelaskan bahwa dia memang diinjek secara sengaja Dengan virus Veronica sebagai bagian dari perawatannya atau treatmentnya Nah disini tentunya Leon langsung kaget treatment kok pakai virus Veronica gitu Nah ternyata dokternya ini mendiagnosa kalau Manuela ini memiliki penyakit yang sama dengan ibunya Yaitu penyakit yang tidak dijelaskan sama sekali penyakitnya ini apa Tapi kalau disarai di wikinya memang penyakitnya tidak bisa disembuhkan lagi Disana Manuela juga memberitahu ya kalau memang ibunya ini sudah mati karena virus ini Nah setelah itu kalimat dari Manuela ini terpotong lagi dengan selesainya chapter tersebut Padahal sebenarnya dia mau memberitahukan sesuatu gitu Tapi sepertinya memang Capcom ini sengaja supaya tetap ada rahasia dibalik Apa yang terjadi dengan Manuela ini Supaya kalian revealnya setelah nanti-nanti Nah di intro chapter berikutnya Leon ini menyimpulkan bahwa memang virus ini menguatkan sel yang ada di dalam tubuh Manuela Itulah kenapa virus tersebut bisa membuat Manuela ini sembuh dari penyakitnya yang tidak bisa disembuhkan tersebut Nah tapi bagaimanapun katanya memang virus ini bisa menyerang sel otak Dan kalau memang tidak cocok dengan penggunanya bisa mengambil seluruh tubuhnya Dan bahkan memang virus Veronica ini bisa yang namanya menggerakkan seluruh tubuhnya Dan bahkan jadi jahat gitu ya Kalau seperti yang kalian lihat di Rekord Veronica Nah tapi tetap Leon ini tidak tahu bagaimana cara Javier ini mencegah Manuela dalam proses menjadi monster ini Kenapa Manuela tetap aja menjadi manusia gitu Nah disana mereka langsung diskip aja diceritakan ada di sebuah hutan Leon dan Crosser ini membicarakan tentang Manuela yang katanya memang tidak lama lagi Jadi pasti Manuela ini bisa menjadi sebuah ancaman Karena memang mau gak mau virusnya itu ada di dalam tubuhnya si Manuela Nah tapi Leon ini tetap bersikeras dalam mencari jalan untuk menyembuhkan Manuela Karena memang katanya faktanya Javier ini bisa mencegah Manuela supaya tidak menjadi monster Pasti berarti ada cara untuk menyembuhkan Manuela ini Nah disana Leon ini memberikan alat komunikasinya yang berisi tentang informasi Bahwa ternyata selama ini Leon ini adalah seseorang yang dikirim langsung oleh Presiden Untuk melakukan pemberantasan terhadap virus-virus ini Leon juga tentunya mengharapkan bantuan dari Crosser ya Tentunya ini membuat Crosser ini memutuskan untuk membantu Leon Karena katanya dia adalah seorang prajurit Kalau memang misi Leon ini adalah dari Presiden Tentunya prajurit harus ngikut sama misinya Presiden juga Akhirnya dia tetap membantu si Leon dalam menangkap Javier dan memberantas semua virus yang ada Nah di suatu tempat Lagi-lagi Javier ini menyuruh pasukannya untuk menyerang Leon dan Crosser Dan segera merebut Manuela kembali Singkat cerita mereka ini memasuki sebuah basement yang terdapat semacam ruang operasi Jadi di basementnya ini ada semacam ruang operasi Waktu mereka masuk mereka ini melihat organ-organ manusia yang cukup banyak gitu Disana Leon menyadari ada sesuatu dibalik tirai Dan akhirnya tentunya dia memutuskan untuk membuka tirai tersebut Dan melihat ada seorang perempuan yang dibungkus dalam plastik Bahkan kayaknya bukan satu orang aja Di belakang itu banyak banget perempuan yang dibungkus sama plastik Nah Leon langsung flashback lah dengan ingat kejadian saat pertama kali mereka memang masuk ke dalam desa tersebut Ada lembaran-lembaran yang tadi aku ceritakan Ada lembaran-lembaran perempuan hilang Dan salah satunya adalah perempuan yang dia lihat di ruang operasi ini Tiba-tiba Manuela ini kesakitan Dan datanglah Javier dengan mengatakan bahwa organ Manuela harus ditransplant secara berkala Ia menjelaskan bahwa transplantasi organ tersebut dilakukan untuk mengatasi rasa sakit Karena bisa mencegah virus tersebut untuk berkembang di dalam tubuhnya Manuela Nah dari sini kita udah tau ya kalau ternyata memang si Javier ini dengan egoisnya Menculik perempuan-perempuan yang ada di desa tersebut Dan menggunakan organ-organnya untuk ditransplant ke tubuh anaknya Supaya virus di dalam tubuh anaknya ini tidak berkembang dan juga bisa menyelamatkan nyawa putrinya gitu Tentunya disana Manuela ini berharap agar dia ini seharusnya sudah mati dari dulu Supaya tidak ada korban-korban perempuan tersebut Tapi memang ayahnya sangat menyayangi anaknya ya Jadi tidak bisa menghentikan treatment tersebut Treatment yang jahat tersebut gitu Nah setelah itu Javier ini langsung pergi meninggalkan mereka berdua Dengan satu monster yang sangat besar Itu kayak hadiahnya Javier karena memang Leon dan Crosser sudah berhasil membawa anaknya kembali ke tempat tersebut Nah kalau kalian lihat monster ini itu udah sangat familiar Dan bahkan memang Leon sendiri sudah sadar ya kalau ini adalah monster yang dilawannya Saat pertama kali mereka bertemu dengan Manuela Dan yang akhirnya kabur ke dalam air tersebut Nah di tengah-tengah pertarungan mereka Tiba-tiba Manuela ini bernyanyi Dan anehnya ini bisa menenangkan monster tersebut Disana Javier memperingati Manuela untuk berhenti bernyanyi Melalui speaker tersebut juga gitu Nah Manuela ini sendiri tidak mengerti kenapa saat dia bernyanyi Monster ini tidak menyerangnya sama sekali Dan singkat cerita waktu monster ini mendekati si Manuela Akhirnya Leon sama Crosser ini menghadang jalannya dan menyerang si monster tersebut Monster ini juga sempat melemparkan semacam kayu yang tajam Yang berhasil mengenai tangan sebelah kirinya Crosser Dan ini tentunya membuat Crosser ini terluka cukup parah Tapi dia tetap membantu Leon dalam menembaki monster tersebut Yang akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut Tapi sebelum monster tersebut mati Ternyata monster ini masih mengelurkan sesuatu yang cukup panjang kepada Manuela Yang akhirnya Manuela ini sadar kalau ternyata monster tersebut adalah ibunya Yang ibunya disana itu langsung menangis Dan akhirnya mati meninggalkan Manuela Disini itu memang adegannya cukup sedih ya Karena memang ternyata selama ini monster tersebut Yang bahkan di gereja yang disebelahnya Manuela yang tidak membunuh Manuela Itu adalah ibunya Dan disana dia menangis dan mati gitu Itulah kenapa ini semua akhirnya sudah terjawab ya Kenapa waktu di gereja waktu Manuela ini bernyanyi Monster ini yang disebelahnya yang menyeramkan gitu Itu benar-benar tidak menyerang si Manuela sama sekali Ternyata memang karena monster ini adalah ibunya Dan lagu tersebut adalah lagu yang biasa ibunya nyanyikan Seperti yang tadi sudah diceritakan ya Nah setelah aku cari-cari info tentang masa lalu keluarganya Hildago ini Ternyata memang pada tahun 1991 Ibu dari Manuela yang bernama Hilda Hildago Terdiagnosa suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan Oleh karena itu Havier Hildago langsung menginjek T-virus terhadap istrinya Dan dia berharap bisa menyebuhkan penyakit tersebut dengan T-virus ini Tapi tentunya ini membuat Hilda ini berubah menjadi monster ya Karena ya memang itu T-virus bukan obat-obatan Udah dokternya bilang tidak bisa disembuhkan malah diinjek sama T-virus gitu sama Havier Akhirnya setelah mengetahui kalau ternyata istrinya menjadi monster Havier ini langsung menyembunyikan Hilda ini di suatu tempat tinggal yang tersembunyi Atau private residence Nah disana Havier ini memberitahu Manuela kalau ibunya sudah meninggal Itulah kenapa tadi Manuela bilangnya kalau ibunya ini sudah meninggal Nah lanjut Havier ini menuju ke sebuah taman botani miliknya Dan mengatakan seharusnya dia melakukan ini lebih awal Disini dia benar-benar berusaha untuk membunuh Leon dan Krauser Dengan menggunakan sebuah tanaman franueka yang benar-benar itu besar sekali Di suatu taman botani tersebut Yang ternyata memang disana ada tanaman yang sebesar itu juga Nah disana dia membiarkan dirinya dimakan oleh tumbuhan tersebut Untuk memberikan kekuatan lebih Jadi itu tanaman veronikanya akhirnya berhasil memakan dirinya Yang membuat dia lebih kuat Nah masih di tempat yang sama yaitu basement Leon dan Krauser ini tiba-tiba diserang oleh Havier Yang sudah berubah menjadi monster Karena memang dia sudah dimakan sama tanaman veronika tersebut Tapi memang Havier ini kewalahan setelah ditambahkan beberapa kali sama Havier dan Leon Dan itu gampang banget bosnya ya Dan dia kabur dari tempat tersebut Saat mereka bertiga ini keluar dari basement tersebut Havier ini sudah berubah menjadi monster yang bahkan jauh lebih besar dari sebelumnya Di tengah-tengah pertarungan Manuela ini merasa bahwa Dia ini harus berkorban demi menyelamatkan Leon dan Krauser Daripada dia menjadi monster seperti ayahnya gitu Nah disana dia langsung berlarilah ke arah Havier Tapi untungnya berhasil diselamatkan oleh Leon Sebelum terinjak oleh monster tersebut Nah saat Havier ini hendak menyerang Leon Gantian Manuela ini yang menyelamatkan Leon Dengan menggunakan kekuatan yang ia dapat dari virus veronika tersebut Yang dimana dia bisa mengeluarkan api dari tangan yang memang sudah terinfeksi Nah elemen api ini sebenarnya sudah bisa kalian lihat Atau kalian sudah pernah lihat ya di RA Code Veronica Waktu kalian ini melawan Alexia Karena memang sama-sama virus veronika ya Jadi tentunya elemen atau kekuatan yang ada dalam tubuh mereka itu sama Yaitu bisa mengeluarkan api tersebut Waktu si Manuela ini memang menyelamatkan Leon dari serangan dari Havier Dengan menggunakan kekuatannya Disana ditunjukkan mukanya si Krauser yang agak bingung gitu Nah tentunya mereka ini langsung melanjutkan pertarungan mereka Dengan bantuan Manuela dan berhasil mengalahkan si Havier akhirnya gitu Ada 3 ending utama dalam game ini Yaitu yang pertama bad ending Dimana diceritakan Manuela mati Karena kehilangan terlalu banyak darah Ini juga bisa dibilang kalau ini adalah start ending ya Karena pada akhirnya kita kehilangan Manuela Kalian juga bakal mendapatkan bad ending ini Kalau memang kalian ini membunuh Havier dalam waktu yang lama Jadi tidak cukup cepat Akhirnya karena memang kalian terlalu lama membunuh Havier Si Manuela ini terluka sudah cukup parah gitu Karena dia tentunya mengalami pendarahan Dan meninggal di helikopter tersebut Ini cukup sedih ya Terima kasih Sedangkan untuk ending yang kedua itu adalah good ending Dimana diceritakan memang Manuela ini tidak mati Dan setelah itu diceritakan juga kalau Manuela ini dijadikan tahanan oleh pemerintahan WS Dengan pengawasan yang ketat Tapi katanya sampai saat itu Sampai saat Leon ini menceritakan Cerita ini belum ada laporan tentang perubahan tubuhnya Sedangkan tangan Krauser tidak pernah sembuh sepenuhnya Yang menyebabkan dia dipaksa untuk meninggalkan tugasnya sebagai prajurit Karena memang tadi terkena kayu yang cukup parah Yang akhirnya menyebabkan luka yang cukup parah ya Tentunya ini membuat dia tidak bisa beraktifitas dengan normal lagi gitu Apalagi sebagai prajurit Nah disini juga Leon ini menceritakan ya Bahwa memang si Krauser ini setelah kejadian tersebut Sudah entah pergi kemana dan menghilang Jadi tidak ada satupun orang yang tahu keberadaan si Krauser Setelah Krauser ini memang dipaksa keluar dari militer tersebut Nah kalian akan mendapatkan ending ini kalau memang kalian bisa membunuh Javier dengan cukup cepat Gak tahu cukup cepat ini berapa menit maksudnya Nah yang terakhir ini adalah Krauser ending Dimana diceritakan kalau Krauser ini berpikir siapa sebenarnya si Wesker Yaitu orang yang pernah diceritakan lewat kepada dia Dan Krauser ini juga bertanya-tanya apakah kalau dia ketemu Wesker Wesker bisa membantu mendapatkan kembali kekuatannya atau tidak Karena memang setelah dia terluka cukup parah tersebut Dia kayak pingin kekuatannya kembali gitu Persis good ending Jadi diceritakan juga Manuela ini masih hidup Dan disini diceritakan kenapa wajah Krauser di good ending ini semakin lama semakin marah Ternyata memang si Krauser ini memiliki semacam visi yang berbeda Dia berpikir bahwa Leon ini kejam Dan waktu dilihat oleh Leon dia hanya berpura-pura untuk senyum doang Dan setelah itu dia kembali marah lagi Dan berpikir kalau memang Leon ini ada di sisi yang berbeda dengan dia Ending ini bisa kalian dapatkan kalau kalian sudah menyelesaikan yang namanya Operation Javier ke-7 Yang dimana ini adalah misi bonus ya Di akhir semua ending ini Leon juga mengatakan sesuatu yang persis dengan perkataannya di ending chapter Code Veronica tentang virus ini gitu Nah game The Darkseid Chronicles ini selesai dengan ending sebegitu ada 3 ending tersebut Tapi masih ada beberapa penjelasan yang mau aku jelaskan kepada kalian Karena memang ternyata masih ada beberapa bonus-bonus yang bisa menjelaskan kenapa Krauser jadi kayak gitu Nah main story untuk game The Darkseid Chronicles ini sebenarnya cuma sampai Operation Javier 5 Jadi waktu kalian sudah menyelesaikan Operation Javier 5 Kalian ini sudah tamat dapat ending antara dua itu Antara si Manuela mati atau Manuela masih hidup Nah tapi kalau kalian berhasil menyelesaikan Operation Javier 5 ini dalam waktu 10 menit Yang dimana itu juga benar-benar sulit ya karena memang waktu lawan boss terakhir juga Itu udah ngambil berapa menit sendiri 10 menit atau 15 menit Tapi katanya diharapkan kalian bisa menyelesaikan Operation Javier 5 ini dengan waktu 10 menit Yang dimana sebelumnya juga kalian sempat lawan boss kecil dan lain-lain lagi Nah disana kalau kalian memang berhasil ya dalam menyelesaikan Operation Javier dalam waktu 10 menit Kalian ini akan mendapatkan bonus chapter yang bernama Operation Javier 6 dan Operation Javier 7 Yang ternyata ini adalah cerita yang menceritakan dari sudut pandangnya Krauser Jadi ceritanya ini tetap sama semua tetap sama tapi kalian disini berperan sebagai Krauser Jadi dalam gamenya kalian akan mendengarkan berbagai pemikiran Krauser di tengah-tengah gamenya Ternyata memang waktu tengah perjalanan mereka bersama Krauser ini sempat mulai menerima cara pikirnya si Javier Yang dengan cara menginjek virus tersebut dengan anak-anaknya Dan kalau virus ini adalah sesuatu yang baik untuk digunakan yang kuat gitu Nah setelah tangannya terluka akibat terkena kayu yang dilamparkan oleh ibu Manuela tadi Dia juga mulai khawatir apa yang akan terjadi dengan dia setelah menyelesaikan misi ini Dengan tentunya tangannya yang terluka cukup parah Bahkan dia juga udah cukup khawatir ya kalau setelah dia selesai misi ini dan kembali ke pasukannya Dia khawatir kalau dia ini bakal dikeluarkan dari pasukan tersebut Karena memang dia sudah tidak memiliki ability yang sama lagi Yang ternyata memang cerita akhirnya yang di good ending Leon ini bercerita kalau si Krauser ini dipaksa untuk keluar dari tugasnya sebagai prajurit juga Karena memang tangannya yang terluka parah Jadi apa yang Krauser pikirkan ini akhirnya benar-benar terjadi gitu Nah waktu tadi aku menceritakan kepada kalian Waktu si Manuela ini akhirnya bergantian melindungi Leon dengan kekuatan Veronica nya Yaitu apinya waktu mau diserang oleh Javier Itu kan ditunjukkan ke mukanya si Krauser Nah ternyata disana kalau kalian menggunakan sudut pandangnya Krauser Krauser ini juga sempat berpikir dalam hati Berarti si perempuan ini salah satunya dong virus ini Jadi dia semakin yakin ya kalau virus ini adalah suatu jalan yang seharusnya diambil Supaya tentunya mengembalikan kekuatan yang dia punya Pemikiran-pemikiran semacam ini itu mulai muncul setelah memang dia berpikir Kalau setelah selesai misi ini dia bakal dipecat dari tugas militerinya dia Karena kondisi tangannya Bahkan di bagian ending waktu Javier ini hampir kalah Hampir di kalahkan sama Leon sama Krauser sama juga si Manuela Disana itu kalau kalian menggunakan sudut pandangnya Krauser Krauser ini kayak teriak-teriak di dalam hatinya terus Jadi di pemikirannya itu dia teriak-teriak terus Dan disana dia meneriakan atau berpikirlah Kalau virus ini adalah sebuah jalan yang benar untuk dia ambil gitu Karena melihat Manuela yang ternyata bisa mengontrol virus tersebut Dan kekuatannya sebegitu kuatnya Sampai-sampai bisa membantu mereka mengalahkan si Javier dengan melemparkan api tersebut Nah sedangkan untuk Javier katanya memang Javier ini kurang kuat Untuk bisa mengontrol virus tersebut Itulah kenapa bisa menjadi monster seperti itu Menurutnya Krauser kayak gitu Jadi pemikirannya kayak gitu Dan sempat ada juga bagian-bagian yang dimana memang si Krauser ini Mau gak mau akhirnya berketergantungan dengan si Leon Hidup matinya dia itu di Leon Soalnya saat dia melihat ada monster yang tiba-tiba datang Dia ini udah kayak merasa Kalau dia gak akan bisa mengalahkan monster ini Dengan kondisi yang cukup parah ini Apalagi waktu lawan si Javier yang monsternya sebesar itu Akhirnya dia lebih berketergantungan dengan Leon Yang dimana dia juga gak suka dengan yang hal seperti itu Dia pengennya Dia tetap memiliki kekuatan yang kuat seperti waktu dia normal Jadi memang visinya si Krauser sama Leon Itu udah mulai beda setelah si Krauser ini memang diserang sama si ibunya Manuela Nah itulah cerita yang memang akhirnya mengaitkan ya dengan cerita di Resident Evil 4 Kenapa akhirnya Krauser ini bermusuhan dengan Leon Dan memang karena memang visi mereka yang cukup berbeda ya Cerita ini juga bakal diperjelas lagi di pembahasan selanjutnya Yaitu tentang cerita kelanjutan dari Jill Yang disana juga ada sosok-sosok Wesker ya Yang memang diceritakan juga Kenapa akhirnya si Krauser ini bisa menjadi jahat gitu Nah cerita itu diceritakan 1 tahun setelah kejadian ini Sehingga akan jauh lebih memperjelas apa yang terjadi dengan Krauser di R4 Ini kan ceritanya di tahun 2002 ya Kalau yang Abraella Chronicles yaitu cerita selanjutnya itu pada tahun 2003 Sedangkan R4 ini pada tahun 2004 Jadi memang berkelanjutan gitu Jadi itulah jelur cerita dari Operation Havir ini memang cukup panjang juga Tapi bener-bener menurutku plot dari Operation Havir ini sangat menarik Karena memang ternyata dibalik kasus keluarga Hidalgo yang itu menurutku sudah sangat seru ya Karena ternyata si Hidalgo ini Havir Hidalgo ini menggunakan beberapa eksperimen kepada istrinya dan juga anaknya Tapi ternyata masih ada juga sudut pandang dari Krauser yang sangat menjelaskan Kenapa akhirnya ia menjadi musuh dari Leon di R4 gitu Nah makanya waktu aku memainkan sampai selesai dari sudut pandang Leon Dan setelah melihat dari sudut pandang Krauser Semua scene jadi kelihatan jauh lebih masuk akal Terutama pada bagian manual yang mulai menggunakan kekuatannya Untuk melindungi Leon dan ditujukan reaksi dari Krauser yang diam aja Ternyata memang waktu itu dia sudah memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan virus tersebut Dia bahkan sudah mulai mencari-cari jalan untuk membuat dirinya menjadi lebih kuat Termasuk mencari si Albert Wesker Untuk membantu dia mengembalikan kekuatannya Nah jadi ditunggu saja ya pembahasan selanjutnya Yaitu lanjut ke seri Umbrella Chronicles Meskipun memang The Darkseid Chronicles ini Rilis setelahnya Umbrella Chronicles Tapi ternyata ceritanya sebelum era Umbrella Chronicles Jadi terima kasih lagi kepada Why Are You The Best 2 Series Karena memang sudah merequest untuk topik kali ini Topik kali ini bener-bener seru banget menurutku Karena memang ini diceritakan Bagaimana pembentukan karakter si Krauser ini Menjadi akhirnya berlanjut ke R4 gitu Nah silahkan kalian tunggu aja pembahasan selanjutnya Tentang seluruh cerita Resident Evil Supaya lebih jelasnya lagi Dan terima kasih banyak juga Kepada kalian yang sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Seterom I should have died With my father No No one should have died down there Besides You've got an obligation to live For the sake of the girls living inside you I should have died 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 Terima kasih.